Jadi begini teman-teman ya, untuk teman-teman yang sudah pernah menonaktifkan fitur mode profesional itu secara otomatis fiturnya akan hilang ya Tidak hanya fitur monetisasi tapi hasil insek, pendapatan ya, itu akan hilang semua Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman untuk cara mengembalikan fitur yang sudah hilang karena menonaktifkan mode profesionalnya Jadi simak terus video ini agar nanti teman-teman bisa paham nih untuk cara mengembalikan fitur yang sudah hilang tadi Contohnya saja di sini ya, ini sudah saya kejar teman-teman dan akhirnya setelah beberapa bulan ya, saya lakukan untuk memunculkan lagi Akhirnya ini ada tanda panahnya dan bisa di klik teman-teman Jadi sudah bisa di klik seperti ini, ini tandanya akunnya bisa dimonetisasi kembali Oke, kita mulai ya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua, semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan selalu ya Amin, jadi di sepatan kali ini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman yang sudah pernah menonaktifkan mode profesional Yang akibatnya itu bisa menghilangkan semua fiturnya Teman-teman masih ada kesempatan untuk memperbaikinya teman-teman Simak video saya ini, karena disini saya akan bagikan tipsnya Tonton sampai habis agar teman-teman bisa paham Gimana sih cara untuk mengembalikan fitur monetisasi yang sudah hilang karena menonaktifkan fitur mode profesional Namun sebelum saya lanjut kembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini Silahkan saja klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook mode profesional dari channel akun original ini Oke teman-teman kita langsung saja menuju ke caranya Nah disini ini adalah salah satu Facebook saya yang pertama kali saya buat dan saya jadikan mode profesional Dan akhirnya saya belum tahu pada saat itu ya Saya nonaktifkan dan kemudian fitur-fiturnya hilang teman-teman Padahal disini saya sudah mendapatkan fitur bintang dan fitur in-stream ya pada awalnya Namun setelah saya nonaktifkan itu jadi hilang Nah kita lihat di bagian mode profesionalnya Nah disini kita klik di bagian monetisasi Nah awalnya sudah aktif nih fitur bintang dan fitur iklan in-stream Dan setelah saya nonaktifkan ini tidak ada tanda panahnya awalnya teman-teman Ya nggak ada tanda panahnya Hanya saja nggak aktif Yang awalnya itu aktif ya Sekarang jadi not yet a flip Jadi nggak aktif Kita harus mengulang lagi dari awal teman-teman Jadi semuanya apabila teman-teman disini kita klik nih di bagian mode profesionalnya Teman-teman bisa paham nih untuk yang lain juga harus melihat video ini Agar nanti nggak asal menonaktifkan Teman-teman coba nih kita ulang dari awalnya Yaitu klik di bagian garis 3 Disini ada tulisan nonaktifkan mode profesional Kita klik seperti ini Terus kemudian teman-teman klik di bagian lanjut ya Bagian lanjut Nanti disini ada nih keterangannya Teman-teman harus baca terlebih dahulu sebelum klik nonaktifkan Baca terlebih dahulu Ini ya Agar nanti teman-teman bisa paham Apa sih akibatnya kalau menonaktifkan fitur mode profesional Disini dikatakan oleh facebook Insek anda yang sudah ada Tidak akan tersedia lagi Ini untuk yang pertama Terus kemudian untuk poin yang kedua Anda akan menerima pembayaran tertunda Tetapi tidak akan mendapatkan uang di profil saat mode profesional di nonaktifkan Jadi ibaratnya ditangguhkan pendapatan teman-teman Tidak bakalan dibayar sama facebook Kalau sampai menonaktifkan mode profesional ya Terus kemudian disini Anda tidak akan lagi memiliki akses ke dashboard profesional ya Atau fitur mode profesional Jadi semua fitur yang sudah teman-teman dapatkan Itu akan hilang Jadi teman-teman harus membaca terlebih dahulu Sebelum teman-teman melanjutkan Mengklik nonaktifkan Ini untuk teman-teman yang belum melakukan Menonaktifkan fitur mode profesional Jangan dilakukan Baca terlebih dahulu Karena kebanyakan orang-orang tidak pernah baca itu ya Langsung klik-klik aja Jadinya ya itu Langsung hilang semua Kesalahannya disitu sih teman-teman Oke terus kemudian untuk cara menonton Untuk cara mengembalikannya gimana bang Nih satu lagi Cara mengembalikannya teman-teman harus mengulang lagi dari awal Dari nol ya Jadi teman-teman harus mencari persaratan lagi Memenuhi persaratan lagi dengan cara mencari pengikut Terus kemudian memenuhi persaratan-persaratan yang sudah ditentukan oleh facebook Persaratan dari fitur-fitur Dan fitur monetisasi itu kan masing-masing mempunyai persaratan Yaitu penuhin dari awal lagi teman-teman Terus kemudian Apabila teman-teman aktifkan mode profesional Itu pengikut yang sudah ada ini Itu dianggap nol oleh facebook teman-teman Jadi apabila teman-teman ingin mengembalikan fiturnya lagi Teman-teman harus mencari pengikut lagi Pengikut yang sudah ada ini Tidak akan dihitung oleh facebook ya Jadi harus mencari dari nol lagi Seumpama persaratan fitur bintang itu seribu pengikut Itu teman-teman harus mencari seribu pengikut lagi Padahal disini sudah ada lebih dari seribu Karena pengikut yang sudah ada ini Sudah dianggap nol oleh facebook teman-teman Oke Jadi itu Cara mengembalikan fitur mode profesional yang hilang Akibat menonaktifkan mode profesionalnya Caranya Harus mencari pengikut baru Memenuhi persaratan 60 ribu menit ditonton baru Terus rajin mengaput rutin setiap hari dengan video-video baru Agar apa? Yaitu tadi agar fitur yang sudah hilang Itu bisa kembali lagi teman-teman Contohnya saja disini ya Ini sudah saya kejar teman-teman Dan akhirnya setelah beberapa bulan ya Saya lakukan untuk memunculkan lagi Akhirnya ini ada tanda panahnya Dan bisa di klik teman-teman Jadi sudah bisa di klik seperti ini Ini tandanya Akunnya bisa dimonetisasi kembali Jadi seperti itu ya Untuk cara mengembalikan fitur yang hilang Akibat menonaktifkan mode profesional Untuk teman-teman semua yang menyimak video ini Semoga paham ya Jadi intinya untuk mengembalikan fitur yang hilang Saya ulang lagi nih Teman-teman harus mengulang lagi dari awal Yaitu Ibaratnya kosong lagi teman-teman ya Harus mengulang dari awal Meskipun disini sudah ada pengikut jumlahnya 5 ribu Teman-teman harus mencari dari 0 lagi Ibaratnya ini kosong lah ya Ini gak berlaku Meskipun disini ada tertera 5 ribu Oke Ini tips dari saya Dan saya sudah membuktikannya Dan berhasil teman-teman Aduh tapi lama bang Ya memang lama Tapi disini saya menyarankan buat teman-teman ya Sambil memperbaiki akun yang lama Teman-teman harus membuat akun baru Ya Terus kemudian sambil fokus di akun baru Teman-teman sambil memperbaiki akun yang lama Tujuannya agar waktu teman-teman Tidak terbuang sia-sia teman-teman ya Oke Oke mungkin cukup sekian dulu Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan update-update yang terbaru Seputar Facebook menu profesional Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih